Hingga detik ini, bahkan jika ada bahaya fatal seperti orang yang terinfeksi, para survivor tidak pernah menyerah untuk terus menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui. Sejak dimulihnya program penemuan hokuriku dari Chamber of Commerce, kota mati yang tenang setelah kota levin muncul kembali di dunia. Ada lebih banyak sekali kelainan dalam misi ini. Kecerdasan metavirus, mutasi baru pada orang yang sudah terinfeksi, dan fenomena hujan infeksi di seluruh dunia. Ada kebenaran apa dibalik semua ini? Chamber of Commerce segera membentuk garda depan yang dipimpin oleh Francis, dan perusahaan mencari tahu kebenaran dibaliknya. Hujan infeksi yang datang secara tiba-tiba telah mempengaruhi semua area di dalam dunia life after ini. Mulai dari Val Forest, Sun Castle, Maud Swamp, dan pegunungan-pegunungan yang diselumuti oleh salju. Para survivor yang selamat dari setiap tempat telah kembali untuk menemukan hujan virus aneh dan kabut hijau pekat. Namun, yang lebih mengkhawatirkan bagi para survivor adalah berita yang mengenai adanya infeksi baru yang lebih kuat setelah munculnya fenomena hujan virus dan kabut hijau. Sebenarnya dari mana datangnya infeksi baru ini? Dan apa yang menyebabkan fenomena ini muncul? Yang lebih merepotkannya lagi, sumber daya yang melangkap pun ikut menjadi bagian yang terinfeksi dan sangat tidak mungkin untuk dimanfaatkan. Akar yang terinfeksi, buah yang terinfeksi, dan inti batu yang terinfeksi muncul di mana-mana. Yang dapat kita lakukan adalah hanya mengumpulkan dan menyerahkannya ke asosiasi sains dan teknologi atau yang kita sebut dengan Scientia. Diharapkan nantinya, bahwa organisasi yang memiliki kekuatan penelitian ilmiah dan kekuatan teknologi yang menjadi tempat berlindung di hari-hari terakhir bagi para umat manusia akan segera dapat menemukan solusinya. Namun, panggilan darurat untuk meminta bantuan yang secara tiba-tiba datang dari markas besar Scientia telah menghancurkan harapan para survivor. Para makhluk dengan infeksi baru telah menyerang markas pusat Scientia di San Kastil dan markas itu menyimpan teknologi yang sangat penting agar penelitian dan investigasi pada virus baru bisa dilanjutkan. Para survivor diharapkan dukungan bantuan untuk mempertahankan markas pusat Scientia di San Kastil. Dibutuhkan bantuan sebanyak-banyaknya untuk mempertahankan markas besar Scientia agar memungkinkannya penyelidikan dan investigasi bergerak ke tahap selanjutnya. Dengan semakin mendalamnya investigasi para Scientia tiba-tiba krisis baru muncul kembali. Ada laporan dari para saksi bahwa di alam liar ada sara yang terinfeksi dan sejumlah besar mesin pembuat es kering ditemukan. Munculnya induk sara yang terinfeksi dan mesin pembuat es kering yang ternyata adalah penyebab utama dari fenomena yang melanda dunia akhir-akhir ini. Sejumlah besar para peneliti dan ahli virus telah melakukan upaya dalam mencari tahu perbedaan di antara keduanya. Sepertinya, induk sara yang terinfeksi dan mesin pembuat es kering memiliki keterkaitan satu sama lain atau bisa dibilang dua hal itu memiliki koneksi. Dengan waktu yang sangat terbatas dan setiap detik, induk virus yang terinfeksi telah membuat lebih banyak tubuh lainnya menjadi ikut terinfeksi. Para survivor perlu berpacu dengan waktu untuk membantu Chamber of Commerce dalam mencari tahu penyebab krisis ini. Untuk menyelamatkan para peneliti yang diserang di markas utama Scientia serta mengawal para pengungsi ke titik evakuasi dengan selamat. Dan untuk menemukan dan menghancurkan mesin pembuat es kering yang diduga menjadi penyebab munculnya hujan virus. Serta untuk membantu para peneliti mengakses pheromon dalam meningkatkan proses investigasi dan membuka kunci rahasia dibalik krisis virus ini. Ketika penyelidikan berjalan jauh ke tahap ketiga, garda depan mulai menemukan bahwa itu tampaknya seperti memiliki hubungan yang tidak jelas dengan kota mati atau yang kita sebut dengan kota Levin. Sepertinya ada sesuatu yang mencoba menghalangi kita dan itu mulai bergerak dari Val Forest menuju ke kota Levin. Ini adalah migrasi misterius. Dan untuk menjaga infeksi bermigrasi ke kota Levin, Fanguar telah menyatukan beberapa kubu dengan pasukan utama dan berkumpul di Hock Valley untuk mempersiapkan perjalanan menuju kota Levin. Semua kekuatan utama yang sebelumnya saling bertempur satu sama lain akhirnya bergabung untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia life after ini. Demi menghadapi krisis kelas dunia yang sedang menjadi fenomena besar saat ini, semua kekuatan yang tersisa telah dikumpulkan di hutan musim kugur. Untuk mempersiapkan persediaan dan mempersiapkan diri dari serangan infeksi. Sebagai anggota ras manusia, orang-orang yang selamat akan tiba di tempat berkumpulnya Hock Valley untuk mempersiapkan sumbangan materi dan usaha kecil yang dapat kita berikan untuk mencegah bencana ini. Sebelum melakukan perjalanan besar menuju kota Levin dan mengungkap rahasia yang tersembunyi dari dalam kota Levin. Kekuatan manusia telah bersatu. Ini adalah pertempuran yang terlibat dalam jalan yang belum diketahui. Tidak tahu harus dimulai dari mana dan tidak tahu apakah itu bisa berakhir dengan kehidupan. Atau mereka yang mencintai tanah kelahirannya menunggu nasib terakhir yang akan datang. Oke, jadi itu tadi adalah storyline dari Assemble Forward di mana kejadian akan fenomena virus baru ini adalah ulah dari Aston yang mencoba mengalahi kita untuk dapat masuk ke kota Levin dan ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya dalam rencana Okurigo itu. dan hal itu juga diyakini oleh Chris bahwa pria yang bernama Aston mencoba mengalahi kita untuk memasuki kota Levin dan Chris juga menyinggung tentang sesuatu yang disebutkan oleh Arthur dan kemungkinan sesuatu inilah yang sering ditutupi oleh Aston. Di sini Chris juga curiga di mana Arthur pernah bilang mengenai induk virus yang belum pernah terlihat sebelumnya. Perkataan itu ada di video Teori Garis Kecil Berat Baju Merah kalau belum nonton silahkan nonton. Dan di sini Chris juga mempercayai tentang sesuatu hal yang dilihat Arthur ini sebenarnya yang sedang ditutupi oleh Aston kemarin saya bilang namanya adalah Rebecca dan ada forum juga yang saya ikuti kalau bilang Rebecca ini adalah induk virus yang dilihat oleh Arthur tapi itu cuma teori dan untuk story dalam misi ini sampai di sini dulu karena belum ada misi baru yang datang dan nantinya kalau ada misi baru yang bisa saya ceritakan akan saya ceritakan dan untuk next video saya akan upload original story left after episode 2 dan di left after episode 2 disitu nanti kita bisa tahu awal mula berdirinya Imperial dan kalau teman-teman sudah mendengarkan story Alexei disitu saya menyebutkan Batra nah di episode 2 nanti juga saya akan membahas soal Batra juga oke buat teman-teman yang baru mampir dan kalian suka dengan story yang ada di game left after ini silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video story lainnya yang akan saya upload untuk kedepannya klik like jika kalian suka dengan video ini klik dislike jika kalian tidak suka dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian semua sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax